Bangsa Israel merebut kota Yeriko, Rahab diselamatkan. Yosua 6 ayat 1-5 ayat 20-21 ayat 25 Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu, Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kalatanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangka kalat. Apabila sangka kalatanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangka kalat itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak yang nyari, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangka kalat ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangka kalat, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memangjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Demikianlah Rahab, perempuan Sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka, diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Jericho.